Oke guys, kita akan mencoba memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat, yaitu pengendalian fusarium dan layu bakteri fusarium, bahasa sederhananya apa nih? mati-mati muda, mati gadis ya mati-gadis untuk tanaman cabai yang? yang terserang layu fusarium ah, layu kayak gini ya dan layu bakteri jadi kita harus aplikasinya dalam 3 hari berturut-turut ya kalau udah 3 hari berturut-turut, nanti hari keempat ditutup dengan benomil seolah-olah nanti cabainya sehat lagi, seger lagi itu, apa nih, hama itu menyerang apa itu? apa yang diserangnya itu? bukan hama bang, jamur oh jamur, oke jamurnya menyerang pangkal batang dan akar ya akar ya kalau seandainya akarnya musuh, jadi cabainya mati oh, jadi kalau cabai yang kayak gini, yang layu itu batang dan akarnya itu busuk ya ya, akar tunggangnya busuk akar tunggang, diserang oleh jamur tersebut? jamur fusarium dan layu bakteri oh, jadi itu yang menyebabkan tanaman cabai mati seperti ini kalau akar tunggangnya mati, cabainya juga ikutan mati nah, jadi ini pengendalian ya pengendalian ya, atau obat lah ya ngasih obatnya tuh biasanya kan gak ada di pasaran obatnya sih gak ada ya susah jadi obatnya kita bikin sendiri ya oke itu apa tuh? ini natrium bicarbonat natrium bicarbonat ditimbang dulu ya ini 80 gram ya bang 80 gram 80 gram dimasukkan ke dalam air ini berapa nih? ini kita bikin 20 liter air 20 liter jadi, karena embernya gak ada yang besar 20 liter oh, jadi kita bikinnya kecil dulu ini kecil dulu sudah dimasukin terus kita ambil lagi terusi terusi kalau bahasa indonesianya sih terusi ya tapi kan ini tembaga hidroksida nih, baunya lumayan menyengat ini tembaga ini guys oh ini kita ambil desisnya di 4 gram per liter jadi ini 80 gram ya 4 gram per liter ya, 80 gram jadi 80 gram dimasukin dimasukin jadi ini harus urutan masuknya atau bebas urutannya kayak gini bang oh, natrium dulu ya iya natrium terus terus di aduk-aduk aduk 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 iya hidup sudah ustawa ini nanti slowly pelayan ulang penyebab dari lab Bus 21 jenis kondisi jeng mulia mulia terus gimana kan kalau seandainya jamur aja yang kita kendalin bakterinya masih hidup dong ini dua-duanya jadi dua-duanya bakteri dan jamur ya tapi kita harus pakai ini apa namanya natrium bicarbonate supaya menetorkan PH ya ini kalau PH nya enggak dinaikin sama aja bohong tuh karena ada jamur dan bakteri itu di PH masem ini kalau kita kasih natrium bicarbonate otomatis nanti PH yang di pangkal batang itu kan naik PH nya ya hanya berubah jadi rumahnya nggak di sana lagi baru udah kita bunuh Oh tapi kalau PH nya masih masa nggak akan bisa Oh jadi ardu netralkan dulu ya makanya kita pakai natrium bicarbonate natrium bicarbonate itu untuk itu biasa digunain untuk pertaniannya di luar negeri itu udah biasa digunain tapi di Indonesia sih enggak jarang berubah jarang nantrium bicarbonate itu instan bang untuk menaikkan PH dalam waktu dua hari aja PH tanahnya tuh jadi dalam menanam ini kita harus kita harus kontrol-kontrol PH tanah ya perkembangan tanaman bagus dan jamur dan bakteri juga enggak akan berkembang jadi kalau airnya banyak gitu kan kayak kemarin di banjir jadi PH nya itu jadi apa basah atau asam karena kan ada air bahan yang banyak mengandung bakteri Nah jadilah ini Bang setelah kan tadi kan ada busa ya ada buih setelah buihnya udah ini baru kita tambahin ini nih eh hidrogen proksida hidrogen ini hidrogen proksida yang 50% 50% karena kita nggak ada takaran kita pakai aja tutup demolisnya 100 mili berapa nih tadi takarannya ini untuk 80 mili 80 mili kita kira-kira-kira aja nggak untuk 20 liter itu berapa untuk 20 liter harusnya berapa 80 mili 80 mili untuk 20 liter cuma karena ini tempatnya tidak 20 liter jadi di kira-kira aja ya 100 mili 100 mili 5 mili per liter Oke untuk hidrogen proksida untuk hidrogennya 5 mili per liter setelah jadi ini jadi 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 seperti itu kalau saya kita ambil fungisida untuk pengendalian pusarium ini kan mahal semua itu enggak efektif jadi bagus sih buat sendiri dari ini sudah terbukti berhasil ya terbukti berhasil diaduk-aduk lagi sampai busanya hilang ya nanti air yang berubah yang jadi warna biru jadi berubah jadi warna hitam Oh ini jamur dan bakteri lewat semuanya 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 nah guys jadi seperti ini ya bentuknya kayak gini jadi hitam Nah kalau udah kalau buinya udah kok ini udah enggak ada lagi baru kita masukin ke dalam tank baru dimasukin ke dalam tanki dan siap airnya nanti terbang Oh ditambah lagi airnya ini kan enggak nyampe belum 20 liter belum 20 ini kita tambahkan airnya tidur liter baru kita kocorin di pangkal batang sekitar 200 mililiter aja perbatang 200 mililiter ini bahan-bahannya gampang aja beli aja di toko kemia ada ini semuanya di toko kemia tadi pertama apa tadi bahannya Natrium Bikarbonat Natrium Bikarbonat per liter berapa mili tadi Natrium Bikarbonat itu eh sekitar 4 gram 4 gram 4 gram per liter terus hidrogen peroksida hidrogen peroksidanya ambil 5 5 mili per liter Oh satu lagi tembaga hidroksida tembaga hidroksidanya terus saja beli tembaga berusia aja ya tembaga air terus beli itu ambil aja 4 gram per liter 4 gram per liter airnya 20 liter semua nanti di yang pertama sekali dimasukin dulu Natrium Bikarbonat kemudian terus tembaga hidroksidanya yang terakhir baru udah hidrogen peroksida hmm oke jangan sampai kebalik ya nah gini dah airnya hitam nah jadi cukup sekian guys video ini semoga bermanfaat untuk temen-temen yang cabainya mengalami seperti ini juga jadi layu ya Insya Allah dengan cara ini ataupun tutorial ini bisa membantu kalian semuanya